emas 1 emas 2 itu belanjaannya hello semuanya balik lagi ke channelnya belum sama Agusin, sekarang gue Debbie dan saya lagi di belakang lagi ngurusin belanjaan jadi ini itu sekarang kita habis do our monthly grocery dan sekarang ini listnya yang kita belanjain semuanya dan ini udah kelar ya kita habis pick up karena kita lebih prefer kayak gini sih ya karena kalau kayak gini tuh gak ngantri dan lebih cepet, bayangin deh kalau misalkan kalian ke supermarket milih-milih barang segala macem terus harus kesana harus kesini lupa ini lupa itu dan itu tuh jadinya kayak lama banget gitu gak habisin waktu sedangkan kalau misalkan dari internet kayak gini tuh bayangin gue naruh ini barang semuanya yang gue kita belanjain itu itu less than 4 minute ya by internet so it's really really fast terus udah disedahin mas ya dan yaudah kita tinggal ambil jadi bener-bener gak menyita banyak waktu ya jadi cepet dan gak usah ribet-ribet bingung nyari dimana gitu-gitu oke sekarang udah kelar dan sekarang kita mau pulang ke rumah nanti kita tunjukin apa aja yang kita beli oke hello guys sekarang kita udah di rumah ya dan udah nyampe ini kita tinggal beresin belanjaannya dan berhubung kalau misalkan gue belatakin di meja gitu gue kayaknya kerja 2 kali deh ya kayak naruh di meja terus baru gue rapiin gitu jadi sekalian aja sekalian rapiin gitu ya jadi bisa kalian bisa lihat ntar apa-apa aja yang kita beli dan guys jangan lupa cek juga video anggota film lainnya karena video ini adalah video kolaborasi tentang grocery shopping jadi jangan lupa kalian cek semua linknya di bawah di description box oke dan sekarang ayo kita mulai aja langsung sub indo by broth3rmax eh sebelumnya juga lupa bilang guys kalau kita tuh udah pernah bikin video tentang ini sebelumnya jadi jangan lupa kalian cek linknya di atas sini di atas sini kali ya bener apa sini pokoknya di atas cek yang udah pernah kita buat di yang sebelumnya itu kita jelasin semua dengan detail harga-harganya juga tapi karena oke itu udah kita detail jadi yang video kali ini kita gak gitu detail karena mirip-mirip sih harganya gitu oke guys akhirnya aku menemukan cara bagaimana untuk kasih tau ke kalian apa aja yang udah kita beli nyebelin kan jadi kita mulai ini yang pertama kita punya aqua ini kayak aqua bottle gitu ya ada 12 terus ini kita jalan kesini ini buat bersihin lantai terus ini kita ada minyak goreng terus ada enyong terus ini ada buat pewangi ruangan terus ini ada pisang ada sabun mandi ada sabun buat cuci tangan terus kita ini ada potato ini potato nya yang buat dimasukin ke oven dan ini ada lagi potato yang buat dibikin kentang goreng terus ini ada buat apa sih mesin cuci piring ya buat mesin cuci piring terus ini tadi yang jatuh itu kita beli ini apa sunblock dari market doang terus ada lotus dua ini tisu ya tisu biasa gitu terus ini ada masker buat rambut ada sampo sama kondisionernya dan ada juga ini buat pewangi ruangan juga buat toilet sih itu sama ini tisu buat di kamar mandi sekarang kita berlanjut lagi next next itu ada ini ini juga aqua beli yang gedenya ini tuh yang 1,5 liter ya terus sekarang next lagi next di kulkas kita udah masukin ke kulkas dan ini ada yang baru kita beli itu ini ada mentega ya ini mentega yang lama harusnya mentega yang lama kan diatas ya si sam gimana sih mentega yang lama diatas nah begitu terus ada ini tuh kayak buat apa sih kayak daging giling gitu ya terus ini ada daging ayam yang udah dibikin file gitu ini buat bikin chicken katsu gitu tuh terus ini juga ada ayam ada 4 kotak ayam ayamnya yang kayak gini kayak gitu ya maaf ya guys kebalik males balikin oke kayak gini ada 4 atau 5 dalamnya gitu dan ini kita punya 4 nyetok ya nanti dimasukin ke freezer dipindah terus ini ada daging ini buat bikin spaghetti bolonyes atau misalkan buat bikin kayak nasi goreng nasi gorengan gitu juga bisa atau apalagi lah yang lain masakan Prancis sebanyak yang kayak ini ini babi-babian gitu kita beli banyak juga ada 5 terus abis itu ada yogurt ini yogurt the grapes ini sebenernya ini buat masak ya buat masak masakan India pakai itu terus ini ada aktimel seperti biasa ini tuh kayak yakult gitu mirip terus ada yogurt yogurt nyadanan sama ada strawberry ada 2 buah strawberry dan juga kita punya beli Lipton jatoh Lipton ada Lipton terus ada juga keju kejunya Sam ini kejunya aku terus disini ada sayuran kotor banget ini gua gak pernah sentuh ya sayur-sayuran semua si Sam ay gak pernah sentuh karena ay gak makan sayur sama sekali next di freezer kita punya ada nugget ini kalo lagi males-males masak aja buat dimasukin tambahin ke salat atau misalnya ditambahin ke nasi atau apa gitu ya terus ini ada kita beli ini ini yang baru sih ini tuh daging giling gitu bio dan kita masih punya stok juga nih sebenernya ekstra satu stok lagi dan kita beli ice cream bueno ini enak banget guys sumpah kalian harus cobain kalo kalian mau ini kalian harus cobain terus abis itu ada ini kentang goreng nah itu yang bagian freezer dia mau malah makan chips coba terus tadi pas lagi beli chips itu ya dia bilang sama emasnya ini chips elor deb katanya gitu gue bilang itu keripik keripik orang Cina tapi dia juga yang makan terus oke kita next next ini lemari kedua kita punya stok buat ini apa namanya kelapa kelapa buat masak ya light the coco susu coconut milk aduh ya Tuhan lupa banget coconut milk ini tadi gue beli lagi empat ini dua masih stok lama dan kita juga beli punya jagung jagungnya udah kalengan gitu ya nah terus ini ada ini cream cream buat masak juga ya ini terus ada saus juga ini saus buat bikin bolonyes tapi kita gak pake saus ini doang kita pake tambahan lagi lainnya gitu loh dicampur-campur sama tomat asis sama daging terus abis itu kita punya aduh bentar ada ini ini yang kit itu buat masak India ini enak banget terus ada kit buat masak Mexican disini kayak gitu ya terus next aduh Mak banyak ya ini ada cereal ini cerealnya aku Coco Kranz ini cerealnya si Sam Sam lebih sehat dia tuh pakenya banyak cereal yang kacang-kacangan gitu kayak gini ini punya Sam terus ada chips chips yang kata Sam chipsnya orang Cina ada Lays Laysnya rasa paprika sama Lays rasa barbecue terus ada lagi ini masih ada ada chips-chips lainnya gitu lah udah terus next ada susu ini kita beli susu nah susunya disini kayak gini ya 6 biji terus abis itu ada dog food beli ini tadi satu snack aduh kebalik ini tuh kayak biskuitnya gitu ya biskuitnya anjing-anjing gue sama kita beli ini juga ini pedigree yang yang basah makanan basah buat dicampurin sama makanan croquet mereka sebenernya masih ada stok juga ya kalian masih bisa lihat ini masih lumayan banyak cuman ya udah beli lagi aja makanan mereka tuh nyampur sama plastik-plastik jadi kayaknya udah deh ya segitu aja yang kita beli hari ini guys ini kulkasnya kita rame banget ya lihat ada foto-fotonya kita disitu ada foto di sini ini ada kumpulan koleksi banyak nah jadi segitu aja belanjanya kita hari ini dan total kita belanja untuk segitu itu adalah 260 60 something 260 something nggak nyampe 270 tapi 260-an sekian dengan total berapa item? berapa item kita punya? 72 oh you see ya dengan total item 72 item ya ada 70 oke guys akhirnya aku menemukan cara bagaimana untuk kasih tau ke kalian apa aja yang udah kita beli nyebelin kan jadi kita mulai ini yang pertama kita punya aqua ini kayak aqua botol gitu ya ada 12 terus terus ini kita jalan ke sini ini buat bersihin lantai terus ini kita ada minyak goreng terus ada enyong terus ini ada buat pewangi ruangan terus ini ada pisang ada sabun mandi ada sabun buat cuci tangan terus terus kita ini ada potato ini potato yang buat dimasukin ke oven dan ini ada lagi potato yang buat dibikin kentang goreng terus ini masih kurang ini lah kurang itu lah dan akhirnya saya belanja lagi jadi ya segitu tuh nggak bener-bener pengeluaran per bulan gitu loh masih ada additional-additional lainnya lagi oke deh berhubung gue juga capek ngomong dan udah kelar ya jadi biar videonya juga nggak gitu kelamaan udah aja sampai disini dulu jangan lupa cek gue video-video yang lainnya yang lebih detail tentang gue belanja juga dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye don't forget to like and don't forget to subscribe ok bye bye